Universitas Kanjuruhan Anak pendidikan pregeri Mengambang amat dan mulia Membangun bangsa sejahtera Semangat dekat disatukan Mewujudkan cita-cita luhur bangsa Menjunjung pindih martabat bangsa Disuruh persadah ibu partimi Tingkatkan pendidikan Kembangkan penelitian Kiatkan pengabdian pada masyarakat Universitas Kanjuruhan Hidup dan menjunjung Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berkenalkan, nama saya Taptul Kofur Berhubung prakarya dan keberusaraan Dari SMA di Sumpah Sulapaya Saya berstatus sebagai mahasiswa KPG Dalam jabatan angkatan Yang kedua tahun 2023 Yang akan melakukan Praktik video pembelajaran Untuk Puji kinerja Yang pada hari ini Akan melakukan Praktik pembelajaran Usaha siswa plus 12.46 Dengan makai Promosi Media promosi Untuk Produk kerajinan Usaha Selamat menjaksikan Jangan lupa Like Subscribe Comment Terima kasih Selamat menjaksikan Selamat menjaksikan Nah Langsung saja saya Akses Yang tidak hampir Dari kelompoknya Bareng Dan kelompoknya Masut siapa Nah Nalisa Listio 3 Jadi yang dari Naila Naila Sampabus Dan Setelah Sebelumnya Kita selesai Pada proses Pembuatan kostum Kita selesai Kemudian Pada Pembuatan Apa Kemasan Kemasan Pilihan dari ini Kita akan Melanjutkan apa Proses Menjual Nah Sebelum kita menjual Ada langkah-langkah yang harus kita Lakukan Lakukan Apa itu Membuat Memilih media promosi Memilih media promosi Kemudian Memilih apa Bentuk media Ini apa Ini nanti Yang harus kita lakukan Pada Pertemuan Dari ini Membuat Media promosi Sesuai dengan Rancangan Kalian Rancangan Kelompok kalian Apa saja itu nanti Pertama kalian Tujuan Pembelajaran Yang pertama Kalian memahami Jenis media Promosi Satu Yang kedua Kalian Mengeksplorasi Semua jenis Media promosi Yang Memungkinkan Untuk Produk Kostum Kalian Kemudian Yang ketiga Setelah Mengeksplorasi Kalian mulai Apa Mengumpulkan Informasi Apa saja Yang harus ada Dalam Media promosi Tersebut Lalu Membuat Apa Tujuan berikutnya Kalian Mampu Membuat Media Promosi Terus Kemudian Yang terakhir Yang kelima Kalian Melakukan Evaluasi Media promosi Ini Sesuai Standar Yang ada Yang terakhir Kalau Memang Sesuai Dengan Standar Ya Silahkan Dilanjut Kalau Tidak Ya Harus Mulai D Evaluasi Terkait Dengan Teknologi Yang dipakai Yang pertama Lalu Kemudian Yang kalian Belajari Dari Pkw Ini Akan Sangat Terkait Dengan Kehidupan Kalian Sehari-hari Terutama Orang tua Kalian Pengusaha Seperti Bapaknya Depi Pengusaha Bihayang Apanya Abang Katering Katering Koko Dan lain-lain Butuh 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 Promosi Butuh Pengembangan Usara Siapa Tau Biar Kalian Mampu Mengembangkan Usara Orang Keluar Kalian Menjadi Kalian Seorang Pengusaha Yang Sukses Menanjutkan Usaha Orang Keluar Atau Bahkan Mungkin Ekspansi Kalian Memiliki Usaha Sendiri Yang Lebih Besar Nah Awal Nanti Proses Pengelajarannya Pertama Kita Akan Menaksikan Sebuah Dayang Video Kita Ada Istilahnya Ada Pertanyaan Paling Biasa Apa Promosi Lalu Bagaimana Kita Membuat Promosi Media Apa Yang Sesuai Dengan Media Promosi Apa Yang Sesuai Dengan Apa Produk Ini Pertanya Pertanyaan Pertanyaan Dasar Nah Kalau Sudah Memahami Lalu Berikutnya Caranya How Pertamanya Why Ada Pertanyaan Dasar Dengan Why Kenapa Dengan Promosi Lalu Apa Itu Promosi What And How How Bagaimana Cara Ini Yang Hanya Ini Yang Kemudian Harus Kalian Selesaikan Lalu Berikutnya Langkah Berikutnya Harus Mulai Meng-inventarisir Contoh-contoh Media Promosi Yang Bagus Menurut Kalian Nah Kalau Sudah Bagus Tentunya Kalian Harus Apalui Kalian Harus Mempilih Salah Satu Terus Berikutnya Setelah Kalian Meng-inventarisir Semua Jumis Media Promosi Itu Setelah Selesai Meng-inventarisir Baru Kemudian Kalian Mulai Mengerjakan Memilih Salah Satunya Untuk Dikuji Coba Diskusi Bersama Kelompok Kalian Siapa Yang Bagian Clients Siapa Yang Bagian Poster Siapa Yang Bagian Ex Banner Siapa Yang Bagian Brosur Lalu Siapa Di antara Kalian Yang Mengabadikan Proses Diskusi Kelompok Tadi Itu Penting Terus Satu Lagi Ada Satu Di antara Kalian Yang Melakukan Melakukan Pengisian LKS Bagian Tulis LKPD LKPD Sudah Disiapkan Ya LKPD Sudah Disiapkan Tinggal Isi Langkah-langkah Yang Mana Dalam LKPD Itu Ada Urutan Kerja Dari Perencanaan Kemudian Dari Bikin Schedulnya Kemudian Bagaimana Cara Membuatnya Termasuk Menempelkan Hasil Mengirimkan Hasil Pekerjaan Kalian Terus Yang Paling Penting Adalah Utamanya Adalah Kita Membuat Media Promosi Dari Sebuah Aplikasi Yang Berangkatnya Dari Penangkat Sederhana Yang Kalian Pegang Apa Itu Karpa Dengan Karpa Nanti Kita Akan Belajar Yang Namanya Apa Belajar Yang Namanya Membuat Media Promosi Saya Minta Setelah Ini Kalian Duduknya Berkelompok Sesuai Kelompoknya Masing-masing Seperti yang Tadi Kita Atur Kelompokan Habis Kelompokan Langsung Kemudian Akan Saya Bagikan LKPD Lalu Kalian Mulai Mendiskusikan Apa Yang Harus Dilakukan Sekarang Kita Ecek Dulu Ini Ini Contoh Dia Sedang Mencari Mencari Tablet Yang Cocok Untuk Media Promosi Mereka Pilihannya Jatuh Pada Fashion Shoe Nah Nanti Kalian Juga Ada Kaitannya Dengan Fashion Kostum Kalian Ada Kaitannya Dengan Jadi Template Yang Ada Perhatikan Di Video Perhatikan Di Videonya Pada Template Yang Ada Kalian Tinggal Mengubah Gambar Lalu Menyesuaikan Gambarnya Tadinya Fashion Shoe Yang Isinya Adalah Terkait Dengan Penampilan Nah Sekarang Diganti Dengan Gambar Produk Sepatu Ini Termasuk Terkait Dengan Komposisi Warna Komposisi Bentuk Ini Yang Perhatikan Anak-anak Komposisi Warna Itu Ada Warna Primer Ada Warna Sekunder Ada Warna Tersier Ini Perlu Kalian Perhatikan Betul Bagaimana Warna Kontras Itu Bisa Menjadikan Desain Kalian Begitu Bagus Misalnya Ini Contoh Backgroundnya Berwarna Merah Kira-kira Kalau Tulisannya Berwarna Kuning Masuk Tersier Tersier Apalagi Kalau Misalnya Backgroundnya Warna Merah Tulisannya Hitam Itu Akomodasi Mata Bekerja Secara Maksimum Sehingga Yang Menurut Kalau Larukan Kontras Warna Ini Harus Dijaga Misalnya Backgroundnya Putih Tulisannya Hitam Atau Sebalik Backgroundnya Hitam Warna Putih Tulisannya Nah Itu Kontrasnya Muncul Backgroundnya Kuning Kuningnya Kuning Keren Maka Textnya Harusnya Apa Bisa Hitam Bisa Biru Tua Coklat Tua Yang Kontrasnya Jauh Antara Terat Gelap Ya Terat Gelap Itu Harus Jelas Kalau Kemudian Antara Background Dengan Tulisannya Itu Sangat Apa Ya Warnanya Itu Hampir Sama Itu Desainnya Gagal Itu Setelah Ini Saya Minta Kalian Mengerjakan LKPD Bekerja Sesuai Dengan Instruksi Yang Ada Di Dalam Terus Kemudian Masing Masing Lopo Satu Ya Silahkan Di Di bagian Halaman Yang Paling Akhir Itu Ada Sempat Untuk Mengerjakan Atau Menjawab Pertanyaan-pertanyaan Sesuai dengan Warna Yang Ada LKBD Terus Ada Juga Kembagian Apa Sebagian Sebagian Pekerjaan Pekerjaan Antara Siswa Satu Dengan Siswa Yang Lain Baik Anak Ayo Silahkan Berkumpul Luarkan HP Kalian Mulailah Bekerja Menggunakan Aplikasi Gampar Terus Kemudian Jangan Lupa Ada Yang Melakukan Proses Berumekasi Silahkan Kelopoknya Berkumpul Menyesuaikan Penyamanan Bahaya Bajar Gawai Masih Masih Mau Sari Tolong Menolong Gitu Ayo Silahkan Berkumpul Saya Komoknya Bikin Poster Browser 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 Tiga Ipo Tiga Oh Iya Ini Apu Kurang Kurang Sanggup 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 Bikin Apa Plyer Atau Poster Plyer Plyer Sebenarnya Kalau Lebih Mudah Lagi Gak Usah Browser Poster Cukup Plyer Poster Beda Diukuran Yang paling Gampang Itu ya Terus Apalagi Kalau Misalnya Dibunggah Ke Instagram Bentuk Poster Bentuk Plyer Itu Bisa Langsung Pakai Kalau Browser Ikut Tiga Kan Kalau Di Instagram Jadi Tiga Tiga Slide Atau 6 Slide 6 Slide Itu Bedanya Di Situ Terus Setelah Mau Yang Bisa Gampang Tanya Oke Lanjut Bisa Lanjut Oke Nampir Video Ya Terima kasih. 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 Tugas yang sudah masuk. Terima kasih. 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 Pasional nomor terakhir diisi, segera dihumpulkan kepada kelompok. Nomor terakhir, silakan diisi. Baiklah anak-anak, selesai, waktunya habis, silakan dihumpulkan. Dibukarkan sebangkup. Selamat berbagi, anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak. Selamat berbagi, anak-anak-anak-anak. Artinya proses ujianan kita pada hari ini sudah keluar sana sampai dengan anak-anak asesmen kognitif atau uji kognitif atas penguasaan materi kalian terkait dengan materi media promosi produk kerajinan perusahaan barat. Menurut kalian gimana? Terima kasih. Terus. Terus. tapi yang tadi, kelompoknya Benny itu kira-kira kalau model begini dilanjutkan terus gimana? Oh, boleh! Boleh! Kayaknya kanus bahagia ya? Kanus pintu begini? Jangan pintu ya? Jangan pintu! Gila yang ngantur? Jangan pintu! Tidak pintu! Tadi bagaimana? Tumasa ya? Yaaah! Tidak pintu, ada pintu! Tidak pintu! Tidak pintu, ada pintu! Ternyata model begini, lebih kekal gansang tidurnya Ya! Ini pakai kurdrama terus Mantung! Pasti kalian ngantuk tidur karena apa? Tidak! Karena kalian seolah-olah didongengi Tapi dengan model begini Ayo, coba, coba! Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Bagi kita selesai Boleh? Anak-anak, terima kasih sudah memberikan atensi yang positif untuk kegiatan penelayan saya Mudah-mudahan kalian semuanya juga diberikan sukses Menjelang kalian di nyataran lulus kalian sudah mendapatkan kampus yang dua Yang kerja tetap bisa kuliah, amin Bisa kuliah di Universitas Perbuka, amin Udah ya? Mari kita tutup kegiatan pada siang hari ini dengan doang Saya minta Ketua kelas memimpin doang Baran silahkan Terima kasih Terima kasih Setelah ini kalian saya harapkan menata kembali mejanya untuk persiapan besok Jadi saya sekali lagi terima kasih yang sebesar-besarnya Mudah-mudahan apa yang kita upayakan pada siang hari ini Mendapatkan fitur dan keberkahan darinya Amin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih